Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan Dan rezeki yang melimpah Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan Karena itu sebagai ikhtiar kita agar terbebas dari virus ini Dan juga jangan lupa untuk selalu berorah raga ya Makan makanan yang bergisi dan selalu bahagia untuk meningkatkan imun kita Oke teman-teman, saya lama tidak membuat tutorial tentang PC Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana menggunakan zoom Lebih dari satu zoom pada komputer ataupun pada laptop kita Jadi kita nanti bisa menggunakan tampilan zoom pada komputer kita Caranya sangat simpel sebenarnya ya Kita hanya memanggil aplikasi itu dengan nama yang berbeda Saya contohkan seperti ini Kalau kita klik pada zoom disini ya Maka ketika kita klik lagi Itu yang muncul ya akan ini saja Jadi tidak menambah akunnya Atau tidak menambah aplikasi ini tidak keluar lagi aplikasi yang baru Ya ini cuma hanya satu saja Nah caranya agar bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi ini Maka adalah seperti ini Kita tutup sebentar ya Lalu sekarang kita menuju ke alamat shortcut ini Kita klik kanan pada akun ataupun pada ikon ya Pada ikon daripada zoom ini kita klik kanan Lalu kita menuju ke properties Ya di properties ini kita ambil yang bagian shortcutnya disini ya Menu shortcut ya Lalu target disini ini adalah alamat dari shortcut ini Kita sekarang ctrl A untuk meseleksi semuanya Lalu kita klik kanan kita copy ya Kita klik kanan lalu kita copy Atau bisa juga dengan ctrl C seperti itu Baik langkah selanjutnya kita sementara tutup ini ya Lalu kita menuju ke bagian untuk menjalankan program Di bagian di bawah itu kita ketikkan disini run ya R-U-N run Ya biasanya appnya seperti ini Ataupun kita bisa klik pada windows lalu R Plus R Ya nanti akan muncul seperti ini Baik setelah itu kita pastikan yang sudah kita copy yang dari sini tadi Kita pastikan Kita pastikan lalu kita klik ok Nah sekarang sudah muncul satu Baik untuk yang akun ataupun aplikasi yang kedua Caranya sama Kita cari run di bagian short Lalu kita klik pada run disini Ini yang kita pastikan tadi Tetapi kita ubah di bagian hurufnya Kita ganti yang huruf besar Atau kapital yang besar ya Ini misalkan O nya ya kita banti menjadi O besar Seperti ini Kita coba cek bisa enggak Ya ini O nya besar ya Kita klik sekarang Oke Ternyata bisa teman-teman ya Intinya kita membedakan saja Hurufnya Baik coba kita klik Kita pencet Kita pencet windows lalu R Akan muncul seperti ini Lalu kita bedakan lagi O nya yang nomor 3 sekarang Akan saya membuat besar Ya ternyata bisa teman-teman ya Oke Satu lagi ya Biar full nya ada 4 ini Laptop saya Atau komputer saya ini Ini menjadi M nya ya mungkin yang besar Oke Kita coba bisa Nah ternyata bisa teman-teman ya Baik teman-teman kita coba ya Untuk masuk login Ya saya menggunakan akun yang nomor 4 Ini kita sign in Lebih dahulu kita login menggunakan email kita Lalu masuk menggunakan akun email yang sudah kita miliki Baik dan ini sekarang sudah berjalan teman-teman ya Satu akun berjalan Lalu kita buat meeting saja ya Kita buat meeting Biar lebih memudahkan Baik yang ini saya non aktifkan suaranya Lalu untuk videonya saya pergunakan yang lain ya Pakai yang lain Pakai Lumi Baik Tadi ada di bagian disini sudah jalan Nah yang sekarang Saya akan pergunakan akun yang nomor 1 Ataupun yang lainnya Ini saya tutup aja ya Saya butuhnya 2 jam mungkin ya Terlalu banyak kalau terlalu rame Ya saya Besarkan lagi Dan Misalkan saya akan Meminta Ataupun Saya akan meminta tadi untuk join Ini seperti biasa ya Kita klik invite Saya cari aja kodenya ya Kodenya lebih mudah mungkin ya Saya pastikan Di word Ini kode yang Saya akan join menggunakan kode ini ya Kodenya Ini yang satu Lalu saya akan menggunakan yang ini Join aja ya Join Meeting Ya ini saya kasih nama Ahmad seperti itu ya Baik lalu join Ya lalu passwordnya Yang disini tadi Baik Saya pastikan Lalu join Ya Maka disini Secara otomatis Ini ada Partisipan satu lagi Kita setujui Admit Ini sedang proses Dan sekarang Bisa kita Pergunakan Coba kita lihat ya Sudah bisa kita Pergunakan Dua akun Ini akun yang Yang pertama tadi Lalu ini akun yang kedua Ini namanya Sudah beda Tentunya Kalau kita Menggunakan Banyak Zoom Juga sama ya Jadi Intinya Akun tadi Ataupun Aplikasi tadi Bisa Digunakan Untuk Lebih dari Satu Tampilan Ini berfungsi Ketika nanti Kalian Ya Ada Banyak meeting Seperti itu Bisa digunakan ini Teman-teman ya Tetapi tentunya Suaranya juga Harus kalian Pilih-pilih Misalkan disini Kan ada Sosenya ada banyak Kebetulan ini Saya menggunakan Mic Jadi bisa dipilih-pilih Misalkan menggunakan Yang atas Link tag ini Ataupun Menggunakan yang Di bagian Mic line Tadi Terima kasih Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Like, komen, dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!